Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah s.a.w. teladan dalam hidupnya, dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya, bumi menjadi masjid baginya, rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musolah baginya. Tempat ia berbijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya, kalau dia bicara, bicaranya dakwah, kalau dia berdiam, diamnya pikir, napasnya, tasmih, matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang, telinganya, terjaga, pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka membonis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam.